Halo bro, welcome back to my channel, tukang review hari ini kita nge-review Tata LPT913EX2 ini unitnya ada di Bandar Lampung, kalau minat kontak salesnya di deskripsi video ini namanya Mas Hendra harganya 375, masih ada diskon sampai 50 juta kita bahas Tata nya dulu ya sebelum truknya jadi Tata ini sekarang menguasai sahamnya Mercy sebagian sih sebagian sahamnya Mercy itu dikuasai Tata jadi komponen-komponen di dalam truk ini ada komponen dari Mercy nya juga, nanti kita ulas jadi secara kita lihat desainnya, secara desain dia lebar ya dari sini ke sini itu lebar dan juga ini sekelas dari truk Lighty Truck yang 130 PS atau sekelasnya Colt Diesel coba kita lihat dari lampu utamanya ini lampu utamanya dia halogen biasa sih emang lampu deket lampu jauh terus itu juga ini klaster nya dia lampu jadi rumah fog lamp nya itu lampu eh rumah fog lamp nya itu kaca ini yang ini Mika yang send nya, send nya juga bohlam di bawah fog lamp juga ada reflektor nya di bawah fog lamp grill plastik ini base nya Tata dan disini ada striping kayak motor mungkin kelas nya cuma dia yang punya striping emblem, ini emblem asli ya emblem timbul tuh jadi bukan stiker kita lihat di bagian sini ada apa ada air washer sama kelaksan segala macem tuh nggak ada perdam ya karena ini bukan mesin di bawahnya yang mesin baru nah bagusnya juga disini ada hang grab nya untuk naik nih untuk naik ke jendela yang ngebersihin jendela karena ini gede sih kalau secara langsung ini gede loh ada lampu juga tuh di atas cuma spion kita lihat di bagian sampingnya di bagian sampingnya dia ada mungkin ini untuk pemecah angin kali ya nih tuh jadi khasnya mobil Eropa disini ada untuk pemecah anginnya terus kalau ibaratnya kalau mobil penumpang ini cladding lah ini nah ini claddingnya ada step kita lihat bannya wow bannya udah 6 baut bagus nih pakai ban Apollo profil bannya 825 16 udah rodanya udah 6 baut dan sudah rem angin juga dia nih disini belum belum dilapis apa-apa disini ada sen terus ada bom buka pintu kita lihat door trimnya door trimnya dia masih pakai kayu yang dilap kayu kayu ya yang dilapis vinyl gitu ini ini untuk hand grip pintunya buka pintu window window by power atau window manual dalam manual sekelasnya sih sama semua kayak gini dan yang unik di door trimnya dia ada sebak di dalam jadi supir gak perlu buka kaca jadi tinggal taruh sini asapnya biar gak biar gak tumpah ke jalan biar gak ngelukain orang juga sih kan ada tuh kejadian ngelukain orang karena asap ini apa untung rokok jadi taruh sini aja biar aman ada door pocket ada cup holder 1 disini yang gede gede loh ini tapi cuma 1 ini ya pengaitnya ini apa ininya engsel pintunya tapi ini ini doang sih pembantu doang tapi ini yang utama tuh tadi ini buka yang ini depan tadi ya yang untuk depannya tadi manual 5 speed dan ini remnya angin nih tuh terus disini untuk pengaturan kursinya bisa recline slide dan ini bisa dinaik turunin jadi bisa di setel juga sih kekerasan dari kursinya ini bisa keras atau lembut gitu sesuai dengan berat badan disini tuh ada ukurannya tuh jadi ini komplit banget nih untuk sekelas 130 PS light duct light truck ya kita masuk nih saking gedenya dia kayak masuk sekelas fusuh itu agak tinggi kita udah di interiornya ini setirnya dia 2 palang gak ada teknologi apa-apa setirnya juga fix gak bisa naik turun karena biar awet jadi gitu instrumen klasernya kayak gini ada temperatur mesin ada ini nih mungkin untuk tabung anginnya ini juga nih ada 2 kanan kiri ini feel gauge atau solar ini katal solar kuncinya kayak gini ya kalau kita kontak on wow suaranya dia gede ya karena secara fakta ini mesinnya hampir 6000 cc jadi hampir sekelasnya fusuh mesinnya atau big truck ini kita buka ininya kepalanya tadi ya disini gak ada apa-apa lagi sih dan disini ininya urdo sama trip A trip B ngaturnya disini ya ngaturnya disini ini dan disini untuk ngatur brightness nah ini untuk ini waktu pengendaranya tuh kita matiin aja di tuas sebelah kiri untuk pengaturan untuk pengaturan wiper ini udah ada intermittentnya disetir sebelah di tuas sebelah kanan ada untuk lampu dan ini untuk lampu untuk lampu ini nih kepalanya nih kalau misalnya ada maintenance di kepalanya itu ada lampunya nah ini ini tadi ya headlamp levelingnya ada slot 02 ada hazard hazardnya kayak mobil jaman dulu ditarik disini hazardnya nah ini ada rem angin dan ini untuk pto nya karena ini sasis yang pto ini lampu segala macamnya disini lanjut di bagian tengah sini ini ada untuk AC tapi cuma blower doang gak ada AC nya dia blowernya aja jam digital disini ada untuk soket lighter nya untuk lighter dan untuk ngecas disini blower AC bisa ditutup nih bagusnya bisa ditutup dia tinggi banget loh ini mesinnya nih sampai sini tuh tuh se apa nih tuh sepoha gue eh hampir sedengkul nih tinggi mesinnya di kabin manual 5 speed bisa muat sampai tiga orang sabuknya juga dia model track nih tuh bagusnya dan bagusnya lagi air terpisah gak nyambung kayak model sepelahkan nyambung ini gak ini terpisah lampu baca disini dan ada ini kaca tengah sun visor di sisi penumpang depan dan ada di driver juga ada sun visor wih lengkap nih untuk sekelas ini dia lengkap terus disitu ada kaca untuk blind spot di bawah di white itu yang untuk belakang nah itu di bagian penumpang depan juga disitu ada asbak jadi rapih ada ini tadi laci yang ditutup itu untuk speaker disitu ini secara duduk dia tinggi mungkin kalau disejajarin dengan lawan lawannya dia tertinggi terbesar juga di kelasnya harganya juga gak jauh beda sih sebenarnya tapi menawarkan yang lebih enggak dibayar sama siapapun disini ini murni pendapat gue ini tadi ininya rem tangannya udah angin itu sabuknya tuh itu tersebut terpisah ini ya nah kalau kita lihat lebar sasisnya ini juga lebar loh kalau yang sekelasnya kan dia cuma 75 cm dari sini ke sini nah kalau ini 85 cm dari sini ke sini jadi sasisnya lebar nah ini teknologinya juga kopelnya ini ya kalau kata selesai tadi kopelnya itu dari mercy dan dan dia juga rem angin rem angin mercy teknologi mercy karena kan sahamnya mercy kan udah diambil atas bagian nah yang unik di bagian sini kalau kita lihat penyambung kopelnya kan disitu lurus dari situ lurus nah dari sini kenapa agak mengot gitu loh tuh agak mengot nah disitu tuh kenapa mengot karena disini ada gigi kecil nih disini ada gigi kecil jadi kalau misalnya kita kita nanjak itu insyaallah nanjak kalau ibaratnya kalau di big truck atau di truck pusuh itu gigi kerowel kan tadi gak ada gigi kerowel tuh nah disini ada gigi kecil jadi untuk nanjak disini makanya gardan sama kopelnya tuh agak mencong tuh gak lurus gak ke tengah maksudnya agak ke kiri ini tankenya kapasitasnya 150 liter bannya ini ban pacul nih mantepnya dengan Apollo Milstar profil bannya 825 R16 bannya juga terbesar ini di kelas 130 PS light di truck nah ini ya karena dia sasisnya PTO udah disediain untuk PTO nya tuh hit lagi ini pair down dia 2 tingkat dan ini truck ini bisa membawa beban hingga 13 ton dari belakang belakangnya lampunya dia agak panjang dia beda dari mobil sekelasnya dan dalam pemundurnya tuh lengkap ada reflektor lampu sen ban serap ini kan sasisnya pendek tuh karena memang terkini sasisnya untuk PTO tuh gak terlalu panjang ini tabung rem anginnya nah ini tadi nih webco ini untuk sistem rem anginnya nah ini yang mercedes punya sama gardan sama kopelnya itu punya mercedes nih walaupun akinya dia satu tapi gede nih 150 tuh ini air filter nah itu snorkelnya yang tinggi banget nah baru kali ini tukang review ngebuka kepala truck caranya kayak gini kita kita angin dulu ke posisi dua masukin giginya ke posisi dua karena nanti kalau misalnya netral dia patah ini kita masukin dulu ke posisi dua nah ini udah di posisi dua baru kita baru kita naikin kepala trucknya ini nah ini ya tadi ini buka ini tarik ini dan lepasin ini wow nah itu jadi kalau dia tadi masuk netral tuh patah giginya jadi dimasukin gigi dua nah ini tadi mesinnya dia hampir 6000 cc hampir 6000 cc tepatnya dia 5737 cc dengan tenaga 130 ps torsinya 365 newton meter disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 speed ini juga 6 silinder loh bukan 4 silinder jadi disini ada 6 makanya panjang tapi kecil-kecil ini ya baru hari ini tukar review buka kepala truck nah itu tadi tuh lampu yang dikabin itu untuk lampu menten sih itu tuh nah ini lampu nih tuh ada perdamnya disini jadi dia gak ini gak gak apa namanya tuh biar gak panas nah caranya itu tuh disini lagi dibuka itu nya yang ininya yang ininya terus kita turunin lagi kita kunci hmm udah mantap dia gak goyang-goyang ini ada stripingnya lagi tuh kalau kita lihat disitu di bagian penumpang depan nih tadi yang ada asbak window by power spionnya tiga oke bro itulah dia ulasan gue tentang tata truck yang LPT 913 EX2 kalau misalnya ada salah-salah kata mohon maaf and see you guys ini ya suara dari hampir 6.000 cc 5.700 cc 6 silinder oke gini suaranya udah itu bonusnya oke thank you guys